Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau yang akrab di Sapa Kang Emil mengaku sempat berkomunikasi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Kang Emil mengatakan komunikasinya dengan Megawati terjadi saat pembangunan Monumen Nasional Bung Karno. Dia menunturkan komunikasinya dengan Megawati tak melulu terkait pemilihan umum 2024. Kang Emil menjelaskan dirinya tak hanya bertemu Megawati melainkan Ketua Umum Geridra Prabowo Subianto, Bakal Calon Presiden Anies Baswedan, dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Adapun nama Kang Emil sebelumnya disebut-sebut menjadi salah satu bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo. Namun sejauh ini partai politik pendukung Ganjar belum mengumumkan nama jawab presnya. Terima kasih telah menonton!